Hai Assalamualaikum di bab dua kali ini yakni tentang peralatan gambar dan penggunaannya yang pertama peralatan gambar peralatan gambar yang diperlu gunakan dalam bidang gambar terdiri dari kertas gambar, potlot gambar, kotak jangka, penggaris T, sepasang segitiga, sepasang mal lengkungan, mal mist bentuk, mistar skala, bujur derajat, penghapus, pelindung penghapus, pita gambar, mesin gambar, dan alas gambar untuk kertas gambar dan ukurannya sesuai dengan tujuan gambar, bermacam-macam kertas gambar dipakai seperti kertas gambar putih, kertas kalkir, film, dan sebagainya untuk kertas gambar, untuk tata letak untuk gambar tata letak dengan potlot dipergunakan kertas gambar putih biasa kertas ketsa atau kertas milimeter yang bermudu baik dan dapat mudah dihapus kertas gambar untuk gambar asli gambar asli digambar di atas kertas kalkir karena gambar cetak biru atau blueprint atau cetak kontak dibuat langsung dari gambar tersebut untuk gambar potlot dipergunakan kertas kalkir kasar sedangkan untuk gambar tinta dipergunakan kertas kalkir mengkilat untuk kertas yang dikehendaki adalah yang tahan lama dan tahan lembab mudah untuk gambar potlot maupun tinta dan mudah dicetak kembali kita pilih satu ini adalah lambang dan ukuran kertas gambar ini lambangnya A x B dalam satuan milimeter untuk pinggirnya tanpa jepit dan pinggir berjepit jadi untuk kertas A0 ukurannya 841 x 1189 mm untuk A1 594 x 841 mm A2 420 x 594 mm A3 297 x 420 mm A4 210 x 297 mm ini pinggirnya kalau tanpa jepit ya kalau tanpa jepit ya 20-20 dan A2 sampai A4 10-10 mm kemudian pinggir dan berjepitnya kalau berjepit ya 25-25 mm kemudian kalau ukurannya diperpanjang misal penunjukan A3 x 3 maka ukurannya jadi 420 x 891 kemudian A3 x 4 ya 420 x 1189 A4 x 3 297 x 630 kemudian untuk A4 x 4 297 x 841 mm dan ukuran sangat panjang penunjukan A0 x 2 ukurannya 1189 x 1682 mm dan penunjukan A3 dan seterusnya ya di A0 x 3 A1 x 4 A2 x 3 A2 x 4 A2 x 5 A2 x 5 A3 x 5 A3 x 6 A3 x 7 A4 x 5 A4 x 6 A4 x 7 A4 x 8 dan A4 x 9 ukurannya bisa dilihat kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran-ukuran yang telah dinormalisir ukuran yang paling banyak dipergunakan adalah dari seri A di tabel 1 ini ya seri A ini mempunyai ukuran standar yang dinyatakan dengan membukukan 0 di belakang huruf A dan ukuran-ukuran yang lebih kecil dengan membukukan angka 1 sampai angka 4 ukuran standar yaitu A0 ya ini mempunyai luas 1 meter persegi Susunan pada kertas gambar Susunan pada kertas gambar harus memenuhi cara reproduksi tradisional dan penanganan gambar teknik yang lebih baru seperti film mikro melipat secara mekanis dan sebagainya Isi susunan gambar dalam kertas gambar adalah yang pertama posisi dan ukuran kepala gambar untuk kepala gambar harus dibebukan pada lembaran kertas gambar untuk menunjukkan hal-hal berikut yang diperlukan untuk penanganan gambar atau secara umum menunjukkan isi gambar ya nomor gambar judul gambar nama instansi tanda tangan penanggung jawab keterangan gambar dan cara proyeksi dan mungkin ada lagi yang ya yang lain ya ya kemudian posisi kepala gambar ya kepala gambar harus terletak seperti pada tabel ya kepala gambar harus terletak dalam kertas gambar bagian sudut kanan bawah ya untuk lembar kertas gambar dengan posisi horizontal atau posisi vertikal jenis Y walaupun demikian untuk menghemat kertas gambar yang kepala gambarnya dicetak diperbolehkan menggunakan kertas gambar dalam posisi vertikal dan kertas gambar dalam posisi horizontal batas dan rangka untuk batas bebas batas bebas yang dikelilingi oleh tepi kertas gambar yang sudah dipotong ya dan rangka yang membatasi ruang gambar harus disediakan untuk semua ukuran kertas gambar batas-batas tersebut sekurang-kurangnya harus mempunyai lebar 20mm untuk ukuran kertas A0 dan A1 ya dan 10mm untuk ukuran kertas A2 A3 dan A4 pinggiran R-ship untuk pembuatan lubang-lubang harus disediakan untuk keperluan penyimpanan lebar minimum dari pinggiran tersebut adalah 20mm dan harus terletak jauh sebelah kiri dari kepala gambar terkait rangka garis yang membatasi ruang gambar harus dibuat dengan garis gambar setebal minimum 0,5mm terkait tanda tengah kertas gambar tiap lombar kertas gambar paling sedikit harus memiliki 4 buah tanda tengah untuk memudahkan kedudukan gambar gambar bila akan direproduksi atau dibuat film mikronya untuk ukuran kertas gambar besar yang tidak mungkin dibuat film mikronya dalam satu rangka dibutuhkan tanda tengah tambahan dibutuhkan tanda tengah tambahan pada posisi sisi panjangnya di tengah-tengah tiap bagian yang akan dibuat film mikronya untuk memudahkan penyusunan kembali dari bagian-bagian ini nomor bagian-bagian tersebut harus dipilih supaya ada overlap yang cukup nomor gambar harus terdapat pada tiap bagian tanda orientasi dua buah tanda orientasi harus terdapat pada kertas gambar untuk menentukan letak gambar pada papan gambar atau untuk menentukan arah penglihatan gambar tanda tersebut berbentuk sebuah panah seperti ini dan ditempatkan pada sisi panjang sebuah dan sebuah lagi pada sisi pendek yang ditempatkan pada sisi panjang sebuah dan sebuah lagi pada sisi pendek yang berimpit dengan tanda-tanda tengah dan menunjukkan ke arah juru gambar skala referensi metrik dianjurkan untuk membuat skala referensi metrik tanpa angka pada semua kertas gambar dengan panjang minimum 100 mm yang dibagi dalam bagian-bagian 10 mm untuk memudahkan pengecilan atau pembesaran gambar atau untuk penanganan reproduksi gambar skala referensi metrik harus diletakkan simetris berhadap tanda tengah dekat pada rangka dan panjang garis 5 mm dengan tebal garis 0,5 mm ya skala referensi metrik harus diulang pada tiap bagian gambar yang diperlukan untuk film mikro dalam lebih dari satu bagian yang enam sistem referensi kisi-kisi sistem referensi kisi dihancurkan untuk semua ukuran kertas gambar supaya dengan mudah dapat menempatkan gambar detail tambahan perubahan dan sebagainya jumlah pembagian harus genap dan ditentukan menurut gambarnya dianjurkan bahwa panjang sisi segi 4 yang membentuk kisi-kisi tidak kurang dari 25 mm dan tidak lebih dari 75 mm tebal garis kotak-kotak ini adalah 0,5 mm kotak-kotak tersebut diberi tanda dengan huruf besar pada satu sisi dan angka pada sisi yang lain sisi yang berhadapan diberi tanda yang sama pada gambar berikut ya huruf dan angka harus diletakkan dalam batas dekat pada rangka pada jarak minimum 5 mm 5 mm dari tepi kertas yang telah dipotong pilih jumlah tanda huruf melebihi jumlah abjad dapat dipergunakan abjad ganda misalnya AA BB CC dan sebagainya tanda pemotongan tanda-tanda pemotongan dapat disediakan pada keempat ujung kertas gambar untuk memudahkan pemotongan tanda-tanda ini bentuknya segitiga siku-siku ya dengan panjang sisi siku 10 mm seperti gambar ini ya pada kertas gambar yang dicetak hal-hal berikut harus ada ya 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 yang pertama kepala gambar kemudian rangka untuk membatasi ruang gambar tanda-tanda tengah dan hal-hal berikut adalah pilihan ya ini yang terkait tanda-tanda orientasi skala referensi metrik sistem referensi kisi tanda-tanda pemotongan oke sebuah contoh kertas gambar dengan usunan yang ditentukan tapak pada gambar berikut ya pensil gambar yang pertama pensil biasa ya pensil gambar digolongkan menurut kekerasannya yang dinyatakan oleh gabungan huruf dan angka ada tiga golongan kekerasan pensil yang masing-masing dibagi lagi dalam tingkatan kekerasan golongan tersebut adalah keras sedang dan lunak berturut-turut diberi lambang H atau hard F atau form atau HB half black dan B black tiap golongan dibagi lagi dalam enam tingkat kekerasan yang dinyatakan dengan angka golongan keras dari 9H sampai dengan 4H golongan sedang dari 3H sampai B dan golongan lunak dari 2B sampai dengan 7B sayang sekali derajat kekerasan pensil ini belum dinormalkan belum dinormalisir sepenuhnya jadi pensil F dari satu merek mungkin mempunyai kekerasan pensil 2H dari merek lain oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan satu merek potload saja agar supaya lebih mengenal derajat kekerasannya jangan sekali-kali menggunakan pensil tulis untuk menggambar untuk menarik garis dengan tebal pensil disini artinya tebal tidak sama dengan hitam ujung pensil harus bisa ditajamkan seperti tampak pada gambar berikut jika dipergunakan ujung pensil yang konis garis seperti gambar ini ya versinya harus diputar pelan-pelan waktu menarik garis dengan demikian akan didapat hasil garis yang sama tebalnya untuk mendapatkan ujung berbentuk baji seperti pada gambar ini harus dipergunakan sebuah kikir atau kertas amplas kemudian pensil mekanik atau refill pensil dengan menggunakan pensil yang dapat diisi kembali waktu untuk merawat pensil menjadi berkurang ukuran isinya sama dengan isi pensil biasa penajamannya ini dapat dilakukan dengan pisau kikir atau kertas amplas seperti pada pensil biasa sekarang ini terdapat isi potlot dengan warna dengan ukuran-ukuran tertentu yang disesuaikan dengan ukuran tebal garis dengan menggunakan pensil masam ini yang disebut juga sebagai pensil mekanik tidak perlu lagi penajaman karena ukurannya tidak akan berubah ukuran-ukuran yang ada 0,3 0,5 0,7 dan 0,9 mm dan kerasannya dapat dipilih dari HB atau F H 2H dan 3H karena ukurannya yang kecil ini penggunaannya harus hati-hati agar tidak patah kemudian jangka untuk menggambar lingkaran ada tiga macam jangka yang dipergunakan untuk menggambar tergantung besar kecilnya lingkaran yang akan digambar jangka besar untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100-200 mm jangka menengah untuk lingkaran dari 20-100 mm dan jangka kecil untuk lingkaran 5-30 mm di samping ini terdapat sebuah jangka untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil seperti misalnya untuk pembulatan jangka 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 untuk tinta kemudian jangka pembagi memperlihatkan sebuah jangka pembagi pada gambar ini alat ini digunakan untuk memindahkan ukuran atau sesuai dengan namanya untuk membagi suatu garis lurus dalam beberapa bagian yang sama atau untuk membuat tanda-tanda jarak yang sama kemudian penggaris untuk menggambar dipergunakan beberapa macam penggaris pertama penggaris t untuk membuat garis betul-betul sejajar sebuah penggaris t terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun seperti pada gambar ini garis-garis horizontal ditarik dengan penggaris t ini dengan menekankan kepalanya pada tepi kiri dari meja gambar dan menggesernya ke atas atau ke bawah supaya hasil dari dari garis-garis dapat sejajar betul kepala dari penggaris ini harus betul-betul diikat pada daunnya telitilah hal ini sebelum mulai menggambar penggaris t ini mempunyai ukuran yang disesuaikan dengan ukuran meja gambar penggaris segitiga untuk membuat garis yang saling tidak lurus sepasang segitiga terdiri dari segitiga siku sama kaki dan sebuah segitiga siku 60 derajat dengan berbagai macam ukuran harus tersedia dalam ruang gambar ukuran segitiga ini ditentukan oleh panjang ya lihat gambar ini dan berkisar antara 100 sampai 300 milimeter kemudian malengkungan untuk menggambar garis-garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka dipergunakan malengkungan sepasang malengkungan yang biasa diperlihatkan pada gambar berikut kemudian malbentuk untuk membuat gambar secara cepat dipergunakan mal-malbentuk satu diantaranya terdapat pada gambar ini masih ada macam-macam malbentuk seperti misalnya untuk menggambar lambang-lambang dalam bidang elektrotechnik gambar mur dan lain sebagainya penghapus untuk membuat untuk membuang garis yang salah dipergunakan penghapus dengan mutu yang baik ada penghapus yang dibuat dari karet dan ada yang dibuat dari plastik penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan dan tidak merusak kertasnya untuk menghilangkan garis atau gambar dengan tinta harus dipakai penghapus yang khusus mistar skala untuk gambar mesin dipergunakan mistar skala dari bambu atau plastik yang panjangnya pada umumnya adalah 300 mm 300 mm di samping ini terdapat pula mistar skala dengan penampang segitiga dengan ukuran yang diperkecil kemudian pelindung penghapus pelindung penghapus ini dipakai bila kita ingin menghilangkan garis yang bertekatan dengan alat ini garis-garis yang perlu dapat terlindung dari penghapusan hanya garis atau bagian garis yang salah dapat dihapus pelindung tersebut mempunyai berbagai bentuk lubang dengan demikian bagian yang diperlukan dapat dilindungi dan hanya bagian yang harus dibuang tampil pada lubang kemudian busur derajat busur derajat dibuat dari logam yaitu aluminium atau plastik biasanya busur derajat ini mempunyai garis-garis membagi dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat dengan alat ini dapat diukur sudut atau membagi sudut kemudian papan dan meja gambar papan gambar harus mempunyai permukaan yang rata dan tepi yang lurus dimana kepala dari pengaris T dikeser papan gambar dibuat dari kayu pohon semara kayu pohon linde kayu lapis atau plywood atau hardwood ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas misalnya untuk ukuran kertas A0 mempunyai ukuran 1200 mm x 900 mm kertas ukuran A1 mempunyai ukuran 600 mm x 450 mm belakangan ini terdapat papan gambar yang telah dilapisi dengan alas kertas gambar papan gambar ini dapat diletakkan di atas standar yang dibuat khusus untuk tujuan ini standar ini dapat diubah-ubah ketutukannya pada gambar ini tampak sebuah standar papan gambar yang sederhana yang hanya dapat merubah kemiringannya seperti sedangkan gambar ini menunjukkan sebuah standar papan gambar yang dapat diatur ketinggiannya maupun kemiringannya papan gambar khusus yang dipasang di atas sebuah standar disebut juga meja gambar papan gambar yang sederhana dapat diletakkan di atas meja biasa sebuah sebuah kemiringan